Hujan kerap terjadi di Tanjung Cabung Barat pada bulan September ini. Guna mengantisipasi penyakit demam berdarah denghi atau DBD, Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat untuk selalu budayakan hidup bersih, yakni tetap terapkan 4M dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini guna menghindari dari penyakit DBD. Antisipasi penanganan penyakit demam berdarah denghi atau DBD saat ini terus dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Zaharudin mengatakan, antisipasi penanganan DBD tetap menjadi fokus pihak Dinas Kesehatan. Sebab pada musim hujan saat ini menjadi sasaran berkembang biaknya jentik nyamuk AIDSAI Kepti penyebab DBD. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan menerapkan 4M, mengubur, menguras, menutup, dan memantau. Memang dalam 3 bulan terakhir ini kita ada kasus DBD positif, ada di beberapa kecematan, jadi kita perlu waspada, karena kita harus memberantas serang nyamuknya itu dengan pendekan PSN. Jadi poging bukanlah merupakan jalan, jalan yang terbaik untuk membesmi nyamuk, karena poging itu sendiri bila ada kasus positif dan sudah lakukan PE layak sesuai joknisnya untuk lakukan poging, baru kita poging. Jadi yang kita anjurkan sekarang adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk PSN-nya, beberapa kecematan nyamuknya, contoh menguras bak, memberikan abadi pada bak-bak penampungan air, sutidrom, dan... Lebih lanjut Zaharudin menambahkan, dari Januari hingga September ini terdapat kasus DPD sebanyak 62 kasus. Dari 62 kasus tersebut, rata-rata baru suspek. Jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu, di bulan yang sama, kasus DPD cenderung menurun. Selain itu, rata-rata kasus DPD terjadi di kecamatan Tungkal Ilir atau di kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!